Bismillahirrahmanirrahim 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 Allah sukani Kulauan jeningan setayah kesehatan Sehingga Alhamdulillah Wantuntalu menikah Allah mudahkan Kulauan jeningan setayah Sekat salat maghrib berjamaah Mungkin-mungkin mawan Allah Ta'ala Senang biasa terus Maring itu matang kulauan jeningan setayah kesehatan Umur panjang Dan semangat Supatus kulauan jeningan Sekat ibadah Allahumma Amin Salawat ugi salam, ugi-mugi mawan Senantiasa tercurahkan Dan terlimpahkan Untuk Rasulullah SAW Untuk keluarganya Sohabatnya Beserta kaum muslimin Yang senantiasa mengikuti dan mengamalkan Sunnah-sunnahnya Jamaah Pembahasan kitab Pembatal-pembatal amal Dari Al-Quran dan Sunnah Pada pembahasan Yang lalu Kita membahas Oin Yang ditulis oleh pengarang kitab Bahwasannya Para salafun nasolih Para ulama-ulama kita terdahulu Dari kalangan sahabat Tabi'in maupun Adba'ud tabi'in Sangat takut Sangat takut Kalau amal mereka itu Hangus Dan mereka Tidak merasakan itu Maka pada kesempatan selanjutnya Di kitab ini Yaitu Bagaimanakah Madhabnya Salafus sholih Bagaimanakah Salaf sholih itu Ketika memandang Di dalam Masalah Pembatal-pembatal Amal Karena Ada Dua kelompok Yang saling bertentangan Dalam kelompok Islam Yang tidak sesuai Dengan Manhaj Al-i Sunnah Wal-Jamaah Maka disini Yaitu Mu'alif menyebutkan Dha'aba Farikun Minal Qadariyah Ada kelompok Dalam firqoh Islam Namanya Kelompok Qadariyah Yang mengikari takdir Yang kata Mu'alif Ihda Tawa'if Satu kelompok Yang kelompok ini Mohon maaf Menyimpang Dari jalan Rasulullah S.A.W Kelompok ini Menyimpang Dari Jalan Para sahabat Nabi S.A.W Apa diantara Bentuk Ucapan mereka Yang ini Tidak sesuai Dengan Petunjuk Rasulullah Dan para sahabatnya Itu Tidak sesuai Dengan Petunjuk Rasulullah Dan Para sahabatnya Mereka Mengatakan Dengan perkataan Inna Sayyat Sesungguhnya Kesalahan Kesalahan Sesungguhnya Dosa-dosa Itu Ya Membatalkan Kebaikan-kebaikan Artinya Jamaah Fala Yang Fa'u Iman Ma'a Ma'siyah Kalau Orang Itu Punya Keimanan Terus Dia Maksiat Maka Imannya Tidak Manfaat Jadi Seolah-olah Dengan Maksiat Dengan Maksiat Otomatis Orang itu Dihukumi Kafir Jadi Ini Kelompok Kodariyah Orang Punya Iman Kalau Dicampuri Dengan Kemaksiatan Imannya Tidak Bermanfaat Sehingga Mereka Menghukumi Orang Yang Maksiat Langsung Kafir Dan Mengatakan Batal Amalnya Batal Imannya Dan Dihukumi Bilhulu Divinari Jahannam Kalau Orang Seperti Ini Akan Kekal Dengan Jahannam Ini Kelompok Kodariyah Jadi Kelompok Yang Mudah Mengkafirkan Seorang Muslim Meskipun Hanya Pelaku Dosa Contoh Ketika Ada Orang Berzinah Langsung Dihukumi Apa Kafir Kalau Mati Masuk Neraka Kekal Wah Masya Allah Ada Orang Mencuri Meninggal Dunia Dihukumi Tidak Punya Iman Kafir Kalau Dineraka Kekal Ini Kelompok Kodariyah Kelompok Kodariyah Makanya Di awal Disebutkan Apa Kelompok Yang Menyimpang Kelompok Yang Menyimpang Kan Kita Pernah Mendengar Sataf Tariku Hadihil Ummah Ala Thalati Wasaba'ina Firqoh Umatku Ini Akan Terpecah Bela Menjadi 73 Golongan Itu kan Yang Kata Nabi Kullu Hafin Nar Illa Wahidah Semua Di neraka Kecuali Satu Siapa Sirinya Ma'ana Alayhi Wa Ashabih Yaitu Kelompok Yang Senantiasa Mengikuti Petunjukku Dan Petunjuk Sahabat Sahabatku Disini Kelompok Kodariyah Mengaku Muslim Tetapi Penyimpangannya Disini Suka Mengkafirkan Pokoknya Pelaku Dosa Kafir Kalau Mati Masuk Neraka Kekal Kemudian Kelompok Yang Kedua Lawannya Kodariyah Namanya Murjiah Ini Supaya Semerap Mawon lah Bukan inti kita Cuma Biar nanti Kita mengetahui Bagaimana Ali Sunnah itu Mutawasid Pertengahan Pertengahan Tengah-tengah Lawannya Murjiah Sama Ihdal Firokid Dallah Satu Kelompok Yang Sesat Satu Kelompok Yang Menyimpang Yang Menjadi Lawannya Kodariyah Dalam Masalah Ini Apa Yang Mereka Katakan Jamaah Yang Dimilikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala La Hadar Minal Ma'asi Ma'akhus Sulil Iman Orang Itu Kalau Punya Iman Maksiat Apapun Tidak Berpengaruh Dengan Imannya Saya Ulang Orang Kalau Sudah Punya Iman Maksiat Apapun Tidak Berpengaruh Dengan Iman Imannya Sehingga Mereka Mengatakan Imannya Sahabat Nabi Sama Dengan Imannya Orang Indonesia Misalkan Imannya Abu Bakar Umar Usman Sama Dengan Imannya Orang Orang Yang Selain Mereka Karena Mereka Mengatakan Orang Kalau Sudah Punya Iman Maksiat Apapun Tidak Berpengaruh Tidak Berpengaruh Dengan Keimanannya Ini Bertolak Belakang Dengan Yang Yang Tadi Kalau Tadi Menafikan Iman Menolak Iman Kalau Orang Beriman Berdua Dosa Ilang Imannya Kalau Ini Kalau Punya Iman Maksiat Apapun Tidak Masalah Tetap Imannya Ku Kuat Jadi Antara Kodariah Dan Murjiah Pertengahannya Yaitu Madhab Alisunah Wajah Madhab Salaf Salih Maka Madhab Salaf Salih Alisunah Wal Jama'ah Wasaton Baina Ifrati Wat Tafrid Tidak Tidak Terlalu Gulu Tidak Terlalu Berlebihan Dan Tidak Lalai Tidak Terlalu Merendahkan Hay Sukar Ror Yang Mana Mereka Menetapkan Jama'ah Yang Dimulikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesungguhnya Pembatalan Yang Hakiki Yaitu Membatalkan Sesuatu Karena Sebab Sesuatu Ya Maksudnya Bagaimana Begini Jama'ah Iman Itu Bisa Hilang Iman Itu Bisa Tidak Ada Pada Diri Seorang Hamba Kalau Hamba Itu Melakukan Sesuatu Yang Menghilangkan Imam Contoh Disini Kekufuran Kesirikan Murtad Munafik Ridha Nifat Ini Semua Amal-amalan Yang Bisa Menghilangkan Iman Ini Al-Sunnah Cuma Tidak Memutlakan Semua Maksiat Tapi Maksiat Maksiat Tertentu Yang Memang Dijelaskan Quran Sunnah Itu Yang Membatalkan Iman Kalau Kodaria Apa Tadi Mutlak Semua Semuanya Pokoknya Maksiat Semuanya Jadinya Kafir Atau Kufur Atau Tidak Ada Iman Atau Bahasa Alus Non Muslim Tapi Al-Sunnah Tidak Menetapkan Iman Itu Bisa Hilang Menetapkan Seseorang Itu Bisa Kufur Kalau Dia Mengamalkan Sesuatu Yang Memang Menjadikan Dia Kufur Tidak Semua Maksiat Bisa Menjadi Kufur Tidak Sehingga Beliau Mengatakan Batalnya Sebuah Amal Itu Kadang Karena Maksiat Atau Berkurangnya Pahala Karena Sebab Yang Lain Artinya Jemaah Mohon Maaf Tidak Dibukur Rata Kalau Ada Orang Bermaksiat Maka Ini Menunjukkan Masih Punya Iman Tapi Nagisul Iman Iman Berkurang Bukan Seperti Murjiah Orang Kalau Sudah Punya Iman Maksiat Apapun Tetap Imannya Tapi Al-Sunnah Tidak Orang Kalau Punya Iman Terus Ya Maksiat Berarti Imannya Turun Nagisul Iman Nah Ini Jemaah Yang Diburkan Oleh Allah Subhanallah Jadi Bukan Membatalkan Iman Tetapi Memang Iman Itu Bisa Batal Bisa Hilang Kalau Melakukan Sebab Sebab Hilangnya Iman Contoh Kufur Sirik Ridha Munafik Itu Diantaranya Kenapa Karena Memang Dijelaskan Seperti Itu Sehingga Jemaah Yang Diburkan Mualif Menyebutkan Oleh karena Itu Ahli Sunnah Menyejaskan Oleh karena Itu Iman Itu Ucapan Dan Perbuatan Ucapan Dan Amal Bisa Bertambah Dengan Ketaatan Bisa Berkurang Dengan Kemaksiatan Itu Ahli Sunnah Dan Nanti Kita Akan Sebutkan Bagaimana Ahli Sunnah Menerangkan Tentang Iman Kemudian Mualif Menyebutkan Kita Mengharap Kepada Allah Agar Allah Subhanahu Wata'ala Senantiasa Menambah Iman Kita Iman Kepada Allah Iman Kepada Rasulnya Dan Mematikan Kita Di atas Islam Dan Sunnah Dan Mengumpulkan Kita Bersama Orang-orang Yang Solih Allahumma Amin Nah Ini Poin Yang kedua Yang disebutkan oleh Pengarang Kitab Tentang Masalah Ini Poin Ketiga Langsung Memberikan Contoh-contoh Pembatal Amal Tapi Saya Tertarik Dengan Perkataan Imam Muzani Imam Muzani Salah Seorang Muridnya Imam Shafi'i Bahkan Juga Ya Menjadi Murid Yang Senior Beliau Disamping Ya Imam Robi Beliau Termasuk Ulama Shafi'i Yang Banyak Menolong Madhav Shafi'i Beliau Punya Kitab Namanya Sarhus Sunnah Sarhus Sunnah Dan disitu Ada pembahasan Yang menarik Yang berhubungan Dengan Masalah Tadi Nah Ini Jama'i Yang dimiliki Al-Allah Kalau Imam Shafi'i Lahirnya 150 Meninggalnya 204 Sangat Pendek Usianya Beliau Tapi Berkah Beliau Imam Muzani Lahir 175 Meninggalnya 264 Jadi Beliau Hidup Kurang lebih 89 Tahun Dan Beliau Termasuk Subhanallah Salah Seorang Ulama Bahkan Muridnya Imam Shafi'i Yang menjadi Kesayangannya Imam Shafi'i Buktinya Buktinya Beliau Imam Shafi'i Sering Memuji Muridnya Namanya Imam Muzani Kata Beliau Contohnya Al-Muzani Nasiru Madhabi Muzani Itu Penolong Madhabku Karena Begitu Dekatnya Beliau Kepada Imam Shafi'i Dan Beliau Orang Sangat Pintar Sangat Cerdas Makanya Beliau Punya Kitab Serhus Sunnah Di antaranya Di antara Keistimewaan Beliau Juga Jama'i Yang diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Imam Shafi'i Berkata Hada Launa Doros Sayitona Koto'ahu Awjadalahu Orang Ini Imam Muzani Ini Kalau Seandainya Dia berdebat Dengan Setan Setan Pasti Kalah Kata Imam Shafi'i Seperti Itu Hada Launa Doros Sayiton Kalau Seandainya Dia Mendebat Setan Koto'ahu Awjadalahu Nisaya Dia akan Mengelakkan Setan Gimana Imam Shafi'i Yang bilang Maka Ini Menunjukkan Imam Muzani Luar biasa Sampai Gurunya Sendiri Memuji Seperti Itu Ini Menunjukkan Bagaimana Beliau Sangat Sayang Sama Muridnya Sampai Dihibaratkan Berdebat Dengan Setan Masih bisa Menang Apalagi Dengan Manusia Biasa Nah ini Jamaah Bahkan Beliulah Bersama Imam Robi Bin Sulaiman Al-Murodi Yang Memandikan Jasadnya Imam Shafi'i Jadi Imam Shafi'i Ketika Meninggal Yang Memandikan Dua Muridnya Yang Tersintah Satu Imam Al-Muzani Yang kedua Imam Robi Bin Sulaiman Al-Murodi Makanya Tidak Heran Kalau Beliau Senantiasa Menjadi Penolong Ya Madhav Shafi'i Dan Akidahnya Lurus Sangat Indah Dan Diakui Oleh Para Ulama Bahkan Ulama Mutaakhirin Termasuk Profesor Dokter Abdur Rozak Al-Bader Itu Punya Taklikot Punya Catatan-catatan Ketika Beliau Menerangkan Tentang Akidah Imam Al-Muzani Maka Pada kesempatan Ini Untuk Melengkapi Keterangan Tadi Biar Kita Faham Dengan Keterangan Apa Itu Iman Dan Apakah Kita Boleh Bermuda-muda Untuk Mengkafirkan Orang Maka Al-Imam Muzani Menerangkan Dalam Kitabnya Ini Jama'ah Yang Diminikan Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau Mengatakan Dalam Kitabnya Ini Saya Langsung Ambil Poin Saja Ini Menjadi Kesepakatan Memang Al-Sunnah Bahwasannya Jama'ah Yang Dimulikan Dili Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disini Beliau Menjelaskan Tentang Definisi Iman Apa Itu Iman Karena Untuk Membantah Kelompok Tadi Kelompok Satu Kodariya Dan Juga Mur 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 Apa Itu Iman Di Kitab Yang Lain Diterangkan Dengan Rinci Jama'ah Yang Dimulikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Disini Imam Mujani Mengatakan Iman Itu Adalah Koulun Wa Amalun Ucapan Dan Perbuatan Kenapa Ucapan Karena Kita Bersahadat Anudku Bishahadatain Orang Ketika Bersahadat Kemudian Masuk Islam Kan Dia Beriman Makanya Di Al-Quran Dalam Surat Al-Baqarah 136 Kulu Aman Katakan Kami Beriman Ini Sama Dalam Surat Khusus 53 Sama Makanya Iman Itu Jamaah Yang Diminikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masuk Juga Ucapan Dan Juga Perbuatan Termasuk Keyakinan Jadi Al-Quran 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 Ini Iman Keyakinan Di hati Ucapan Dilisan Dan Harus Diamalkan Dengan Anggota Badan Ini Iman Ini Jamaah Yang Dimilikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kalau Kita Melihat Al-Quran Banyak Contoh Misalkan Dalam Surat Al-Anfal Allah Mengatakan Innamal Muminuna Alladzina Iza Dukir Allah Wajilat Kulubuhum Wa Iza Tulihat Alahim Ayatuhu Jadad Hum Imanah Subhanallah Sesungguhnya Orang-orang Yang beriman Ketika Mereka Mohon Maaf Disebut Nama Allah Wajilat Kulubuhum Apa Hatinya Takut Ketika Dibacakan Ayat-ayat Allah Jadad Hum Imanah Bertambah Imannya Ini jamaah Yang dimilikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Keimanan Itu Terkait Dengan Hati Juga Keimanan Itu Terkait Dengan Ucapan Dan Perkuatan Dan jamaah Yang dimilikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Tidak Bisa Dipisah Kalau Bahas Aku Satu paket Orang Kalau Sudah Meyakini Allah Di hatinya Lisanya Bersahadat Ya dia harus Sholat Kalau dia Mengatakan Aman Tubillah Wa Aman Tubi Rasulillah Hatinya Yakin Lisanya Mengucapkan Tapi Tidak Tidak Mau Sholat Apakah Dianggap Beriman Belum Beriman Yang Sesungguhnya Kalau Ngaku Iman Iya Hanya Ngaku Ngaku Beriman Sama Allah Rasulnya Ketika Ramadan Tidak Puasa Beriman Itu Namanya Belum Dengan Sesungguhnya Kenapa Karena Hanya Masih Keyakinan Dalam Hati Dan Diucapkan Semata Tapi Tidak Melakukan Perbuatan Yang Itu Menjadi Konseku Iman Harus Satu Paket Hatinya Beriman Lisanya Mengucapkan Perbuatannya Mengamalkan Makanya Ada Sholat Ada Puasa Ada Zakat Itu Sebagai Realisasi Bentuk Dukti Ke Imanan Karena Iman Di mana Kan Di sini Iman Itu Di Di Hati Ucapan Itu Dukti Kita Tanda Beriman Tapi Dukti Yang Lain Mana Sholat Puasa Haji Zakat Maka Mohon Maaf Salah Dan Keliru Kalau Menganggap Iman Itu Hanya Di Hati Kalau Iman Hanya Di Hati Mungkin Iblis Beriman Karena Mengakui Adanya Allah Lebih Awal Bahkan Mungkin Fir'aun Juga Beriman Bahkan Ketika Mau Meninggal Jawa Beriman Saya Beriman Dengan Tuhannya Musa Kan Gitu Tapi Tidak Manfaat Ketika Sudah Salakatul Maut Maka Keimanan Bukan Hanya Pengakuan Di Hati Bukan Hanya Dilisan Dia Mengaku Beriman Tapi Harus Ada Bukti Dengan Anggota Badan Bukti Yang Lain Hadis Nabi Nabi Mengatakan Begini Iman Iman Itu Lebih Dari 70 Cabang Yang Paling Tinggi Ucapan La Ilaha Ilallah Dan Yang Paling Rendah Menyingkirkan Gangguan Dari Jalan Menyingkirkan Gangguan Dari Jalan Itu Cabang Dari Iman Berarti Kalau Ada Orang Melihat Ada Batu Besar Di Jalan Raya Dia Singkirkan Ini Bukti Dia Ada Keimanan Karena Mau Menyingkirkan Gangguan Di Jalan Artinya Berarti Iman Bukan Hanya Di Hati Coba Anggota Badan Juga Harus Melakukan Tadi La Ilaha Ilallah Iya Aplikasinya Dengan Amal Soleh Iya La Ini Jama'ah Yang Dibilikan Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Tidak Betul Kalau Hanya Ucapan Saja Tidak Betul Kalau Hanya Pengakuan Saja Tapi Juga Harus Ada Bukti Lah Ini Jama'ah Yang Dibilikan Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Jama'ah Yang Dibilikan Allah Subhanahu Wata'ala Kata Imam Muzani Dizebutkan Di Kitab Ini Biar Cepat Wah Huma Siyani Wani Dhamani Wakoriyanani Wakorinani Lanufarrikubaynahumah Kedua Hal Tadi Ya Ucapan Dan Perbuatan Termasuk Di hati Itu Menjadi Dua Sisi Yang Saling Melekat Yang Tidak Akan Terpisahkan Tidak Akan Bisa Dipisahkan Antara Ucapan Dan Perbuatan Termasuk Di dalam Hati Artinya Tidak Boleh Dipisah Ini Jama'ah Yang Dibilikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa Karena Nabi Sallatu Wasallam Pernah Bersabda Ketika Sahabat Abu Dar Berkata Ya Rasulullah Ayul A'mali Afdol Ya Rasul Amal Apakah Yang Utama Kal Al Imanu Billah Kamu Amal 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 Apakah Yang Yang Paling Utama Maka Beliau Mengatakan Sesuatu Yang Tidaklah Amalan Lain Diterima Kecuali Dengannya Itu Amal Yang Utama Maka Orang Yang Bertanya Berkata Apa Itu Wahai Imam Safi Al Iman Billah Yaitu Iman Kepada Allah Itulah Amal Yang Paling Tinggi Itulah Amal Yang Paling Tinggi Derajatnya Dan Itulah Yang Paling Tinggi Kemuliaannya Paling Tinggi Bagiannya Subhanallah Makanya Keimanan Jama'i Yang Diminikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Menghasilkan Amal Salih Makanya Ayat Banyak Mengatakan Ada Konsekuensi Setelah Beriman Apa Beramal Seolih Lah ini Jama'i Yang Diminikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Imam Muzani Mengatakan Tidak Ada Iman Bagi Orang Yang Tidak Beramal Termasuk Wala Amal Wabi Sulih Al-A'mal Ini Jama'i Yang Diminikan Wala Amal Illa Bi Iman Tidak Amal Tidak Ada Amal Kecuali Dengan Keimanan Maksudnya Bagaimana Seperti Saya Bilang Tadi Tidak Ada Iman Kecuali Dengan Amal Ini Membanta Perkataan Murziah Ini Beda Lagi Kalau Tadi Kodaria Sama Murziah Murziah Mengatakan Amal Itu Bukan Termasuk Bagian Dari Iman Ini Kata Murziah Jadi Orang Itu Kalau Beramal Bukan Dari Iman Ini Jama'i Yang dimilikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Tidak Heran Tidak Heran Kalau Ada Orang Sudah Beriman Maksiat Apapun Tetap Tidak Masalah Kan Gitu Nah Ini Jama'i Yang dimilikan Oleh Allah Subhanahu Makanya Kalau Orang Itu Mengaku Beriman Maka Konsekuensinya Harus Beramal Jama'i Yang dimilikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Beliau Mengatakan Wala Amal Illa Bil Iman Tidak Ada Amal Kecuali Dengan Iman Artinya Orang Beramal Buanya Tapi Tidak Beriman Manfaat Tidak Akan Manfaat Amalnya Meskipun Buanya Tapi Kalau Dia Tidak Beriman Tidak Akan Manfaat Dalam Ayat Quran Disebutkan La In Asrahta La Yahbaton Na Amaluka Walatakunan Naminal Khosirin Kalau Seandainya Kamu Berbuat Sirik Wahai Muhammad Maka Amalmu Akan Hangus Dan Kamu Termasuk Orang Yang Rugi Surat Az-Zumar 65 Silahkan Dibuka Yang Sebelumnya Mengatakan Begini Dan Kami Telah Mewahyukan Kepada Ya Kepadamu Wahai Muhammad Dan Kepada Orang-orang Sebelum Kamu Wahai Muhammad Itu Para Nabi Kalau Kamu Berbuat Sirik Maka Amal Akan Hangus Makanya Mohon Maaf Amal Apapun Kalau Enggak Didasari Dengan Iman Tidak Akan Manfaat Nabi Alayhi Salatu Wassalam Bersabda Dalam Hadis Abu Dawud Ibnu Majah Dan Ini Hadis Yang Sohi Ya Allah Nabi Bersabda Begini Kalau Seandainya Kalian Infak Ya Infaknya Itu Seperti Gunung Uhud Mas Semua Itu Infak Seperti Satu Gunung Uhud Ya Maku Bilallahu Minka Hatta Tu'mina Bil Qadari Tidak Akan Diterima Amal Meskipun Kamu Infak Seperti Gunung Yang Itu Semuanya Emas Kalau Kalian Tidak Beriman Dengan Takdirnya Allah Ini Menunjukkan Jamaah Yang Dibilikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pentingnya Kei Keimanan Amal Apapun Kalau Dalam Ayat Yang Lain Fajallnahu Haba'an Mansurah Kami Jadikan Amal Mereka Seperti Debu Yang Peterbangan Makanya Mohon Maaf Jamaah Yang Dibilikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Orang-orang Non Muslim Misalkan Beramal Dengan Amal Apapun Sebaik Apapun Tapi Karena Tidak Ada Keimanan Di Dalamnya Fajallnahu Haba'an Mansurah Maka Di sisi Allah Seperti Debu Yang Peterbangan Mungkin Di sisi Manusia Dianggap Dermawan Muksinin Orang Baik Tetapi Di sisi Allah Tidak Kenapa Kebaikannya Tidak Bisa Menutupi Kesalahannya Baik Beramal Berinfak Tapi Keburukannya Lebih Lebih Besar Kenapa Tidak Beriman Sama Allah Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ini Jama'i Yang dimilikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Juga Yang harus Kita ingat Amal Tertentu Kadang Bisa Hangus Kalau Kita Melakukan Sesuatu Tertentu Bukan Hangus Semuanya Contoh Orang Yang Mendatangi Dukun Ya Kemudian Membenarkan Ucapannya Misalkan Dalam Hadis Nabi Datang Kedukun Bertanya Solatnya Empat puluh Hari Tidak Diterima Jungkir Jungkir Tapi Kalau Dia Datang Kedukun Tanya Sama Mbak Dukun Solatnya Empat puluh Hari Tidak Diterima Oleh Allah Kenapa Nabi Bersabta Seperti Itu Ya Siapa Orang Yang Datang Kepada Arrof Kahin Tukun Tukang Ramal Orang Yang Ngaku Hal Yang Goib Apapun Namanya Karena Sekarang Banyak Namanya Ada Namanya Orang Pintar Ada Yang Namanya Dukun Putih Ada Yang Namanya Pengobatan Alternatif Macem Tapi Kalau Metodenya Kayak Dukun Yang Katanya Mengetuhi Hal Yang Goib Maka Sama Namanya Arrof Siapa Orang Yang Datang Kesana Bertanya Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Hal Yang Goib Tidak Akan Diterima Oleh Allah Solat Empat puluh Malam Gimana Ini Ancaman Kepada Orang Yang Datang Kepada Dalam Hal Ini Dia Mungkin Mohon Maaf Melakukan Amal Tapi Bisa Akan Hilang Atau Tidak Dikasih Pahala Oleh Allah Tua Sepegel Karena Telah Melakukan Perbuatan Yang Membikin Pahala Salatnya Tidak Diterima Ini Jemaah Yang Diminikan Oleh Allah Ada Lagi Yang Lebih Dasar Dalam Hadis Yang Disuhikan Oleh Para Ulama Siapa Orang Yang Minum Khomer Apapun Namanya Karena Khomer Itu Sebuah Sebutan Setiap Yang Memabukkan Itu Khomer Ya Tentu Kita Semua Paham Minum Minuman Keras Namanya Macam Ada Yang Topi Miring Topi Malik Atau Semacamnya Kata Nabi Apa Siapa Yang Minum Khomer Terus Mabuk Tidak 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 Diterima Solat Selama Empat Puluh Pagi Allahu Akbar Kemudian Kata Nabi Jamaah Yang Dilmukan Allah Kalau Dia Meninggal Dunia Diancam Dengan Rakah Tapi Kalau Dia Bertobat Allah Akan Menerima Tobat Karena Allah Itu Maha Penerima Ini Jamaah Ini Bentuk Bentuk Ada Amalan Amalan Yang Diterima Oleh Allah Makanya Berbahaya Ketika Beramal Tidak Ada Keimanan Makanya Iman Pun Melahirkan Amal Ini Jamaah Yang Diterima Oleh Allah Kemudian Imam Mujani Berkata Dalam Kitabnya Ini Beliau Mengatakan Apa Ya Dengan Amal Soleh Orang Itu Ya Akan Bertambah Imannya Dengan Beramal Soleh Orang Itu Bertambah Imannya Ini Menunjukkan Bahwasannya Jamaah Yang Dibadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iman Itu Bisa Naik Iman Itu Bisa Bisa Turun Keimanan Itu Bisa Naik Iman Itu Bisa Turun Imannya Bisa Naik Dengan Apa Dengan Ketaatan Iman Turun Dengan Kemaksiatan Ini Sepakat Ali Sunnah Wala Jamaah Tidak Seperti Tadi Kodaria Maupun Murziah Jadi Iman Itu Bisa Naik Iman Bisa Artinya Kadang Iman Seseorang Iman Kita Nggak Akan Mungkin Sama Dengan Iman Abu Bakar Iman Kita Nggak Akan Sama Dengan Iman Imam Safi'i Iman Kita Iman Kita Nggak Sama Dengan Para Ulama Ulama Karena Berbeda Tidak Seperti Tadi Yang Kita Sebutkan Firqo Yang Menyimpang Menyamakan Semua Ini Jama'i Yang Dibilikan Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Iman Itu Bertingkat Tingkat Ya Karena Orang Beriman Bertingkat Tingkat Berbeda Beda Tingkatannya Di Al-Quran Jama'ah Dalam Surat Fatir Ayat 32 Allah Membagi Orang Beriman Itu Jadi Tiga Jadi Dalam Surat Fatir Ayat 32 Allah Membagi Orang Beriman Ada Berapa Tiga Yang Satu Zolimun Linafsih Yaitu Orang Yang Mendolimi Diri Mereka Sendiri Yang Kedua Muktasid Pertengahan Yang Ketiga Sabikun Bil Khairat Orang Yang Bersemangat Terdepan Dalam Kebaikan Tidak Sama Buktinya Kadang Di antara Kita Saja Ada Yang Sergib Sholat Subuh Ada Yang Subuh Sik Ngelekor Tidak Sama Ada Yang Habis Maghrib Ngaji Ada Yang Habis Maghrib Lihat Televisi Ada Yang Habis Isak Baca Quran Ada Yang Habis Isak Baca Koran Tidak Sama Berbeda Tingkat Iman Imannya Kalau Dalam Surat Fatir Ada Tiga Kelompok Zolimun Linafsi Muktasid Dan Sabikundil Birkhairat Ini Kelompok Orang-orang Yang Beriman Tidak Cama Maka Jama'ah Yang Dimilikan Allah Subhanahu Wata'ala Inilah Akhidah Kita Akan Bisa Bertambah Bisa Berkurang Dan Imam Bukhari Dalam Kitabnya Sohi Bukhari Punya Judul Judul Apa Jiyadatul Iman Wanuksonihi Bertambahnya Iman Dan Berkurangnya Iman Itu ada Judul Seperti Itu Dan Beliau Membawakan Beberapa Ayat Contoh Ayat Quran Surat Al-Kahfi 13 Wajidna Mereka Petunjuk Atau Dan Bertambahlah Keimanan Pada Orang-orang Yang Beriman Surat Mudhasir 31 Al-Kulihal Jama'ah Iman Itu Bisa Bertambah Makanya Kalau Ramadan Lihat Masya Allah Hampir Semua Orang Beriman Bertambah Imannya Buktinya Maghrib Sudah Siap-siap Mau Buka Sama Berbuka Habis Maghrib Waktunya Untuk Hal Yang Penting Sambil Nunggu Isa Isa Datang ke Masjid Terawih Masjid Terawih Seolah-olah Kita Dekat Dengan Allah Kalau Pas Ramadan Karena Memang Belum Bulan Penuh Dengan Berkah Setannya Yang Di Ramadhan Berakhir Berakhir Juga Sebagian Ketaatan Yang Sebelumnya Ali Masjid Jadi Agak Berkurang Sebelumnya Ali Quran Agak Berkurang Sehingga Kalau Berkurangnya Amal Soleh Berkurangnya Juga Keimanan Apalagi Kalau Maksyiat Contoh Yang Paling Nyata Juga Kalau Anda Umrah Dan Haji Masya Allah Di Sana Itu Kayak Kita Tidak Pernah 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 Yang dipikir Ibadah 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 Kenapa Makan Dijatah Gak Mikir Makan Gak Mikir Pekerjaan Bangun Tidur Makan Terus Sholat Habis Sholat Pengajian Ibadah Ibadah Terus Seperti Itu Makanya Ketika Seorang Muslim Terkondisikan Dengan Ibadah Terus Maka Akan Bisa Menjadi Terus Menaik Sholat Subuh Sebelum Subuh Mungkin Bangun Tidur Ada Sholat Malam Ada Witir Sholat Subuh Sholat Subuh Iktikaf Terus Seperti Subhanallah Luar biasa Tapi Namanya Manusia Kadang Semangat Kadang Gak Semangat Itulah Manusia Kalau Seandainya Bisa Istiqamah Terus Masjid Ar-Roma Gak Cukup Kenapa Memang Naik Turun Ramadhan Naik Jamak Jamaknya Juga Naik Semakin Banyak Masjid Yang Besar Jadi Kecil Full Awal Awal Besarnya Masjid Masih Jadi Kecil Tapi Mulai Pertengahan Mulai Akhir Sudah Berubah Besar Lagi Alhamdulillah Ada Momen Naik Ada Momen Turut Makanya Kita Senantiasa Minta Sama Allah Agar Senantiasa Iman Kita Terus Bertambah Makanya Kita Mudah-mudahan Diistiqamahkan Dalam Ketaatan Allahumma Amin Kemudian Ini penting Terakhir Ini Jemaah Karena Poin Kita Apa Itu Akhidah Alisunna Wala Zamaah Adalah Tidak Mengeluarkan Dari Iman Hanya Sekedar Dosa Artinya Orang Ketika Dia Punya Iman Kok Melakukan Maksiat Tidak Langsung Dihukumi Tidak Punya Iman Tidak Punya Iman Tapi Imannya Berkurang Contoh Misalkan Ada Orang Berzina Dia Masih Punya Iman Tapi Imannya Berkurang Loh Ustadz Kan Ada Hadis Tidak Berzina Ketika Orang Berzina Kecuali Dia Beriman Tidak Mencuri Ketika Orang Mencuri Dia Beriman Tidak Orang Minum Komer Ketika Minum Komer Dia Dianggap Beriman Berarti Kan Beriman Berarti Kan Kafir Kata Al-Sunnah Bukan Tapi Disini Adalah Iman Yang Tidak Sempurna Bukan Meniadakan Iman Karena Kalau Meniadakan Iman Wah Banyak Orang Kofur Minum Komer Kafir Kamu Nyolong Kafir Kamu Tidak Sholat Wah Ini kan Bahaya Jadi Disini Tidak Dianggap Beriman Apa Iman Yang Sempurna Seperti Begini Layu Minu Ahadukum Hatta Yuhibbali Ahi Mayuhibbali Nafsi Tidak Dianggap Beriman Sampai Kalian Mencintai Untuk Orang Lain Sebagaimana Kalian Mencintai Untuk Kalian Sendiri Apakah Berarti Kalau Itu Menjadi Kafir Bukan Tapi Menafikan Iman Yang Sempurna Tetap Beriman Tapi Tidak Sempurna Kenapa Karena Dia Masih Menyukai Untuk Dirinya Saja Contoh Kita 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 Harus Senang Kalau Ada Tetangga Kita Yang Punya Mobil Baru Kenapa Karena Kita Senang Kalau Kita Punya Mobil Baru Kita Senang Dengan Tetangga Kita Punya Sepeda Baru Kenapa Karena Kita Senang Kalau Punya Sepeda Baru Itu Seperti itu Orang Yang beriman Sempurna Tidak Ada Hasad Tidak Ada Iri Kalau Ada Iri Ada Hasad Berarti Imannya Tidak Sempur Sempurna Sama Dengan Ini Jadi Penafian Iman Bukan Menghilangkan Iman Semua Tidak Karena Akhid Tidak Mengatakan Orang Yang Sekedar Maksiat Langsung Tidak Punya Iman Tidak Masih Punya Iman Cuma Imannya Lemah Kecuali Kalau Tadi Kalau Maksiatnya Memang Menjadikan Dia Keluar Dari Iman Sirik Kufur Seterusnya Kemudian Akhidah Al-Isyan Mengatakan Tidak Mengkafirkan Orang Yang Beriman Sebatas Hanya Masih Berbuat Maksiat Yang Maksiat Itu Belum Jelas Kalau Itu Menjadi Kufur Makanya Tidak Boleh Sembarangan Indih Kafir Tidih Kafir Tidak Boleh Tidak Mudah Mudah Untuk Mengkafirkan Orang Sampai Sekarang Terkenal Jamaat Takfiri Dikit Dikit Kafir Tidak Mudah Mengkafirkan Orang Kenapa Karena Justru Kalau kita Mengkafirkan Orang Orang Itu Tidak Kafir Kembali Kepada Yang Yang Berbicara Ini Ancamannya Jamaat Yang dimilikan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Disinilah Akhidah Al-Suna Wala Jamaat Yang Pertengahan Jamaat Jamaat Yang Jamaat Diminikan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Kalau Sekedar Perbuatan Membunuh Mencuri Berzina Minum Khamar Dan Misalnya Yang Bukan Sirik Maka Tidak Otomatis Kita Keluarkan Dari Islam Ini Jamaat Yang Diminikan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Kenapa Karena Itu Bukan Menjadi Penyebab Langsung Kafir Kecuali Kalau Ada Keyakinan Itu Dianggap Halal Contoh Ada Orang Tidak Sholat Jelas Tidak Sholat Terus Mengatakan Sholat Tidak Wajib Maka Kalau Seperti Ini Terhukumi Seperti Orang Kufur Terhukumi Cuma Perlu Kita Jelaskan Juga Mungkin Dia Bodoh Belum Tahu Mungkin Ada Subhat Mungkin Ada Hal Yang Dia Tidak Faham Kok Ngomong Seperti Itu Atau Mungkin Kebatinan Yang Katanya Sholatnya Ngadep Ngulon Silo Atau Ngadep Netan Silo Ada Orang Orang Sama Tidak Sholat Kan Sholat Sementing Eling Aku Ada Itu Sholat 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 Betul Sholat Secara Bahasa Itu Ingat Sama Allah Tapi Secara Seri Sholat Itu Amalan Yang Diawali Dengan Takbir Ada Rukuk Sujudnya Ada Bacaannya Diakhiri Dengan Sholat Sholat Secara Bahasa Bukan Sholat Secara Agama Keliru Ada Ini Jemaah Yang Dilihat Allah S.W.T Oleh Karena Itu Kita Tidak Boleh Bermuda Muda Mengkufur Kufurkan Orang Meskipun Dia Pelaku Maksiat Selama Kemaksiatannya Tidak Memang Menunjukkan Kekufuran Meskipun Seandainya Kekufuran Itu Terjadi Bukan Hak Kita Mengatakan Kufur Bukan Hak Kita Kita Hanya Menerangkan Kita Hanya Menjelaskan Kita Hanya Bayan Menerangkan Mudah Mudah Dengan Dikasih Keterangan Dia Sadar Dia Bertobat Disini Jemaah Jadi Akid Alisunna Walazama'ah Mohon Maaf Tidak Bermuda Muda Mengkufurkan Orang Iman Itu Bisa Bertambah Bisa Turun Sehingga Dengan Hal Ini Jemaah Yang Dilihat Allah S.W.T Ini Untuk Membanta Orang Kodaria Tadi Dan Orang Mur Murji'ah Wallahu A'lam Bissawab Ini Jemaah Yang Dilihat Allah Kenapa Karena Allah Mengatakan In Allah La Yagfiru Ayyus Rakabihi Wa Yagfiru Madhuna Dalik Alimayyasa Allah S.W.T Sesungguhnya Tidaklah Mengampuni Dosa Sirik Dan Mengampuni Dosa Selain Sirik Bagi Yang Dikehen Kehendaki Maka Seandainya Ada Orang Meninggal Dunia Dalam Keadaan Sirik Wah Ini Berbahaya Tidak Akan Diampuni Tapi Kalau Ada Orang Meninggal Dunia Meninggal Dalam Keadaan Berzina Meninggal Dalam Kedat Minum Khomer Masih Ada Kemungkinan Diampuni Karena Allah Itu Maha Pengampun Tapi Bisa Jadi Allah Itu Maha Adil Diazab Kenapa Karena Kemah Siatan Tapi Kalau Sirik Kalau Kofur Kalau Murtad Selamat Tinggal Langsung Kemana Demikian Jemaah Yang Bisa Kita Sampaikan Dalam Menjelaskan Tentang Madhab Ali Sunnah Dalam Permasalahan Pembatal Amal Dan Mudah-mudahan Allah Menjadikan Kita Lisan Kita Senantiasa Mudah Untuk Berfikir Mudah Untuk Senantiasa Mengingatnya Bukan Mudah Untuk Mengkufur Kufurkan Dan Mencelah Dan Senantiasa Tidak Suka Untuk Menjerumuskan Atau Menghina Seorang Muslim Demikian Mungkin Ada Dulu Nanti Kita Sambung Dengan Tanya Jawab Jika Ada Yang Pertanya Wallahualam Bisa Di antara Bapak Ada Yang Pertanya Silahkan Assalam Assalam Warahmatullahi 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 Jemaahmatullahi Disebutkan Disebutkan Bahasanya Allah Subhanahu Wata'ala Menciptakan Manusia Itu Berbangsa Bangsa Bersuku Suku Lita Arafu Untuk Saling Mengenal Dalam Penciptaan Yang Allah Ciptakan Di atas Muka Bumi Termasuk Makhluk Makhluk Itu Kalau Manusia Ada Dua Jenis Laki-laki Dan Perempuan Jadi Ada Jenis Kelamin Laki-laki Ada Jenis Kelamin Perempuan Ketika Orang Itu Jenisnya Laki-laki Maka Harus Jadi Laki-laki Kalau Dia Jenisnya Perempuan Harus Jadi Perempuan Tidak Boleh Dia Menyalahi Apa Yang Telah Allah Ciptakan Untuknya Maka Kalau Seandainya Ada Orang Mohon Maaf Yang Merubah Dirinya Yang Tidak Menjadi Fitrohnya Karena Fitroh itu Kalau Laki-laki Perempuan Meskipun Ulama Membahas Ada yang Ketiga Namanya Hunsah Hunsah Itu Bahasa Pandu Hunsah Jadi Hunsah Itu Ya Bukan Perempuan Bencong Ya Seperti Itulah Tapi Tetapi Pasti Jenisnya Ada Satu Kalau Laki-laki Perempuan Dan Mohon Maaf Biasanya Ulama Mengatakan Dilihat Dari Mana Dia Buang Air Kecilnya Seandainya Ada Dua Kelamin Misalkan Ada Manusia Punya Dua Kelamin Mungkin Nggak Seandainya Ada Maka Dilihat Dari Sisi Mana Itunya Tapi Secara Umum Ada Laki-laki Perempuan Tidak Ada Yang Ketiga Seandainya Orang Itu Jelas Laki-laki Mohon Maaf Kok Dia Ini Ingin Menjadi Perempuan Dan Mengubah Dirinya Jadi Perempuan Itu Bagaimana Maka Kata Ulama Termasuk Terkategorikan Mengubah Dirinya Menjadi Selain Fitrohnya Maka Itu dosa Itu dosa Itu dosa Kenapa Bukan Fitrohnya Kalau Berbuat dosa Berarti Perlu Ditobati Sekarang Ketika Berubah Semakin Taat Amal Ibadahnya Maka Itu Amalan Yang Lain Harus Dipisahkan Antara Perbuatan Dosa Dia Dengan Amal Amal Ibadah Sesuatu Yang Berbeda Dosanya Dia Karena Mengubah Dirinya Dalam Hadis Nabi Sallallahu Sallam La Anallah Al Mutasabihati Minar Rizali Bin Nisa Wanisa Ibi Rizal Allah Melaknat Laki-laki Yang Menyerupai Perempuan Dan Perempuan Yang Menyerupai Laki-laki Menyerupai Saja Gak Boleh Apalagi Mengubah Diri Contoh Laki-laki Pakai Anting-anting Apalagi Hidungnya Di Anting-anting Ini kan Khusus Siapa Anting-anting Perempuan Laki-laki Rambutnya Panjang Nidus Siapa Perempuan Karena Fitranya Perempuan Panjang Laki-laki Pendek Maka Kalau Seperti Itu Salah Iya Salah Dosa Iya Jadi Ketika Menyerupai Saja Itu Tidak Boleh Apalagi Mengubah Diri Mengubah Diri Tambah Tidak Boleh Beda Dengan Amal Ibadah Dia Sesuai Dengan Sarat Rukunnya Diterima Cuma Cuma Kesalahan Dia Karena Mengubah Diri Dia Misalkan Laki-laki Karena Mungkin Tidak Senang Jadi Perempuan Jajalah Enak Mungkin Ini yang Harus Diperangi Maka Orang-orang Seperti Ini harus Dimasukkan Kalau bahasa Sepeda Motor Di Dibengkel Direparasi Biar Jadi Laki-laki Sesungguhnya Bukan Malak Dia Dimodis Jadi Perempuan Seperti Itu Karena Ada Larangan Menyerupai Lawan Jenis Apalagi Mengubah Diri Makanya Tidak Pantes Perempuan Pakai Jenggot Tidak Pantes Karena Menyerupai Laki-laki Laki-laki Pakai Jenggot Kalau Perempuan Perempuan Misalkan Mohon maaf Pakai Kopya Tidak Pantes Karena Tidak Fitrah Kulitnya Aja Beda Makanya Kami Jadikan Laki-laki Dan Perempuan Itu Berpasang Pasangan Supaya Dengan Itu Ada Keturunan Yang Menjadi Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Di kertas Ada pertanyaan Dua Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Satu Bagaimana Caranya Agar Saudara Kita Yang Tidak Solat Agar Mau Bertobat Dan Berhenti Dari Kemaksiatan Minum Komer Tidak Solat Supaya Tobat Tidak Minum Komer Banyak Salahnya Caranya Kalau Anda Adalah Saudaranya Satu Minimal Anda Mendoakannya Mendoakan Dia Di Keheningan Malam Yang Sepi Yang Sunyi Seperti Malam Akhir Doakan Ketuk Pintunya Allah Untuk Saudara Tadi Karena Allah Itulah Yang Membolak Membalikkan Hati Manusia Makanya Ada Doa Nabi Ya Mukulibalkulub Sabit Kolbi Aladhinik Ya Musrifalkulub Sarif Kolbi Alato Atik Wahai Yang Membolak Balikkan Hati Tetapkan Hatiku Di Atas Ketaatan Di Atas Agamamu Ketuk Pintunya Allah Minta Sama Allah Ya Allah Saya Punya Saudara Ya Allah Belum Solat Ya Allah Jadikan Dia Dapat Hidayah Supaya Solat Ya Allah Kalau Ada Dan Dia Bangun Pergi Masjid Mungkin Tidak Bagi Allah Untuk Menyadarkan Sangat Mungkin Maka Minimal Doa Kedua Hubung Dengan Dia Dulu Ya Sambung Kedekatan Dengan Dia Kalau Bisa Tiap Anda Gajian Kasih Uang Kenapa Kalau Orang Itu Sudah Dekat Sering Dikasih Uang Kalau Ngomong Didengar Enggak Didengar Kita Belum Kenal Kita Jauh Datang Datang Dakwahi Kira Kira Gimana Sampai Niki Sopo Gak Kenal Keteru Aku Kok Begini Kan Gitu Ya Memang Ada Orang Gak Seperti Itu Cuma Rata Rata Seperti Tapi Kalau Menjalin Kedekatan Apalagi Disini Mungkin Saudara Sering Silaturrohim Pas Anda Silaturrohim Batang Waktu Solat Ajak Tapi Sebelum Itu Dekat Dulu Hubungan Anda Sering Berkunjung Bawa Oleh Bawa Hadiah Kesempatan Yang tepat Ajak Ngobrol Apa Sibahat Tidak Solat Biar Tahu Sibahat Sebab Apa Tidak Solat Kenapa Suka Minum Khomer Itu Kan Harus Tahu Karena Kadang Mohon Maaf Menghentikan Sesuatu Yang jadi Kesukaan Repot Anghel Orang Kalau Sudah Suka Khomer Juru Berhenti Langsung Dimana Berat Kecuali Yang orang Dapat Hidayah Kan Gitu Maka Kita Berusaha Dekat Dulu Terus Ketika Sudah Dekat Mulai Kita Lancarkan Serangan Kita Ngajak Mengingatkan Memotivasi Memperingatkan Paling tidak Anda Mengajak Berbuat Baik Paling Gampang Dijak Ngaji Dijak Ngaji Karena Kadang Kalau mendakwai Langsung Repot Tapi Kalau Pas Pengajian Bisa Mendengarkan Cerama Atau Nanti Habis Pengajian Konsultasi Sama Yang Cerama Dengan Empat Mata Dengan Enam Mata Itu Lebih Baik Terakhir Apakah Orang Yang Tidak Berhijab Tidak Berjilbab Solat Dan Amalannya Tetap Diterima Kelak Di Akhirat Jamaah Orang Tidak Berhijab Orang Tidak Pakai Jilbab Itu Satu Dosa Bagi Perempuan Tentunya Yang Sudah Balik Sudah Hed Karena Al-Quran Mewajibkan Jelas Jilbab Bukan Tradisi Arab Bukan Hiasan Bukan Juga Untuk Pameran Tapi Itu Perintah Allah Maka Kalau Ada Orang Yang Mengaku Muslimah Bersahadat Quran Itu Imam Zaya Maka Wajib Mengamalkan Al-Quran Di Al-Quran Diwajibkan Untuk Menutup Awrat Ketika Tidak Menutup Awrat Ini Satu Dosa Terus Dia Tapi Solat Puasa Bagaimana Maka Kalau Solatnya Sesuai Dengan Rukun Saratnya Sa Diterima Diterima Dapat Pahala Bisa Puasanya Iya Bisa Dapat Pahala Tetapi Ingat Sini Pahala Pahala Sini Dosa Takutnya Kalau Tidak Pakai Jilbab Argo Berjalan Paham Argo Maksia Terus Misalkan Dalam 24 jam Dia Keluar Rumah 8 jam Tidak Pakai Jilbab Terus Maka 8 jam Ini Maksia Terus Kenapa Kalah Nutup Awrat Solatnya Kan Tidak Terlalu Lama Ya Mudah Mudahan Dengan Solatnya Dengan Puasanya Itu Bisa Menutup Kesalahannya Mudah Mudahan Tapi kan Tidak ada Jaminan Kalau Solatnya Diterima Justru Ancaman Kalau Solatnya Meskipun Banyak Tapi Kalau Dalam Satu Sisi Dia Tidak Nutup Awrat Ini Ada Ancaman Dia Berbuat Dosa Kita Tidak Menginginkan Amalan Kita Terkurangi Gara Gara Dosa Kita Ingin Justru Kita Nutup Awrat Dapat Pahala Makanya Ketika Kita Menutup Awrat Kita Niatkan Untuk Melaksanakan Perintah Allah Untuk Menjalankan Ibadah Agar Ini Bernilai Ibadah Kenapa Karena Musim Ibadah Kalau Tidak Ramadan Lepas Lagi Ini Bukan Niat Karena Allah Tapi Karena Pulus Karena Uang Wallahu Alham Insya Allah Kalau Solatnya Amal Yang Lainnya Itu Ikhlas Karena Allah Diterima Tapi Di sisi Yang Lainnya Dia Berdosa Karena Nggak Nutup Awrat Dan Ini Dua Hal Yang Berbeda Wallahu Alham Demikian Jamaah Karena Sudah Ada Tanda Ikhomah Mudah-mudahan Yang sedikit Kita Sampaikan Bermanfaat Semua Yang Benar Datang Dari Allah Yang Salah Yang Kurang Keterbatasan Kita Dan Kepadaan Dari Setan Dan Kita Istifar Kepada Allah Terima kasih Atas Perhatian Jeningan Sedoyo Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Kita Akhiri Dengan Doa Kafar Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyatu Allah Ilaha Anta Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi